Assalamualaikum teman-teman Kami sudah sampai di Hujo ini di rumah kami Kami langsung ke tempatnya sana untuk lihat rumah Ini kayak pemberian bersama untuk penghuni baru disini Itu mau di Kayak perayaan misalnya gitu Kita lihat lagi lah, saya belum tahu pasti Ini tempatnya kita ambil kunci Jadi kita bisa menempati rumah ini itu hari ini benarnya Kalau enggak ada renovasi benarnya hari ini sudah bisa ditempati Cuma kami ada renovasi Ini kayaknya habis ada perayaan Tapi kami datangnya telat Ini teman-teman kalau kita beli rumah Ini pengasih pemberian kuncinya itu sama-sama ditentukan dengan tetangga-tetangga yang lain Itu kapan Nah ini harinya ini hari hanya Kami baru bisa menempati hari ini Ini teman-teman kuncinya teman-teman Nah ini kami diantar sama pihak developernya ke rumah kami Ini rumah kami disini teman-teman Jadi hasil kerja keras kami ya Kami istilahnya dulu kan masih nyewa-nyewa-nyewa Sekarang kami bisa dapat rumah Bisa beli Meskipun enggak di Sencen Tapi ya dekat dengan Sencen 45 menit sampai ke kota Sencen Kami menunggu Ada itu Orang itu ya Kayak orang luar itu kami sewa untuk ngecek rumah teman-teman Bagus apa enggak bangunannya Habis itu tembok-temboknya Itu udah Bagus apa enggak gitu Kalau enggak bagus ya Kita coba rundingan lagi sama developernya Istri minta seperti itu Ini saya ikut aja Musim dingin Udah rundingnya udah habis Eating apa daunnya sahab Udah habis tinggal rundingnya Ya kalau teman-teman kewijo mungkin ya Bisa ke rumah kami Insya Allah kalau kami ada waktu ya Kita bisa Kalau bisa ya Bertamu ke rumah kami juga bisa Jadi pilihannya istri tuh disini Saya dulu Awal-awal pengennya di Mauming Cuma istri minta di kota ini Habis itu Keuangan kita juga Cuma bisa meng-cover Enggak bisa sampai Sencen Jadi cuma Sampai di kota ini Alhamdulillah kami sudah punya rumah sendiri sekarang Untuk istri sudah datang Kami ngasih kira-kira 200 Renminbi Untuk ngecek rumah ini teman-teman Ke jasa servisnya ini Nah ini Ini orangnya yang ngecek Nanti ngecek rumah kami Bagus apa enggak Kokoh apa enggak Jet-jetnya udah masuk apa enggak Jadi kita sewa Untuk mengecek bangunannya Di apartemen Kami ngasih kira-kira Nah itu Damiti dah masih zou, ketika NengYes Haz sekarang Kami ngasih kira-kira berbek Yakah Saya menghubu Kami ngasih kira-kira Kami ngasih kira-kira ini Kami ngasih kira-kira ini iferi topin Pikah-kira ini Kami ngasih kira-kira ini Sunggu kon ini mau di beberapa tembok mau dibuka ini teman-teman depannya ini sekolah-sekolah SMP SD SMP SMA itu ya itu pas nyebran jalan di apartemen kami jadi kami ya juga cari Hai rumah apartemennya itu yang dekat sekali dengan sekolah-sekolah habis itu rumah sakit seperti itu Hai ini di sini di sekitaran tempat kami ini tinggi teman-teman lantai room apartemen kami lantai 28 nah ini total bangunannya ini sampai lantai 48 tapi kami di lantai 28 disini tuh itu disana juga ada dari di pusat kota Huichou ini banyak apartemen-apartemen seperti ini dari atas ke bawah rencana ini kami tralis soalnya mungkin ada anak kecil itu jadi jadi biar aman Hai yang mau kami bongkar teman-teman ini kekecilan soalnya jadi ini di tengah kota Huichok di pusat kota Huichok ini untuk tabungan hari tua Hai apakah ditempati atau tidak ditempati Hai itu ya untuk investasi hari tua tapi istri enggak mau nih di kontrakkan meskipun kami belum bisa menempati ya di tahun ini Hai karena istri kita tempatin saja nanti ini ditandai teman-teman sama yang mecek tapi yang kita sewa jasa Hai untuk pengecekan rumah ini ditandai dikabur ini itu ada beberapa yang harus diganti sama developernya Hai itu ada itu jadi ada yang ada masalah disitu Hai ini Hai disini seperti ini teman-teman jadi kalau memang ada yang kurang pas gitu kita minta pengembangan aslinya itu untuk membetulkan Oh, ini bingung lain sekali? teman-teman Ini tetangga baru teman-teman, tapi beda bangunan. Oh iya, dari apartemen rumah kami nggak bisa lihat ini, tapi istri senang yang danau ini, yang daerah sini lebih mahal. Nah ini gerbannya. Oh ini kabinet kotak kosnya. Di China ini kalau orang asing itu beli apartemen itu harus cash kalau tidak mempunyai keluarga di sini teman-teman. Jadi karena saya ada keluarga di sini, jadi saya nggak perlu langsung bayar full semua itu nggak perlu, jadi kami bisa nyicil. Itu kalau ada keluarga di sini. Saya nggak tahu kalau di Indonesia gimana ya aturannya. Ini kita lihat siang hari. Selamat menikmati. Oh ini ada tempat duduk santai juga di sini. Selamat menikmati. Dulu saya nggak pernah kepikiran untuk punya properti di China teman-teman. Tapi setelah nikah ini itu baru kepikiran. Di sini misalnya ya untuk keluarga, mertua juga ingin hidupnya kami itu tinggal di sini saja. Kalau Huichou ini pernah, salju turun pernah di sini teman-teman kalau Huichou ini. Tapi tetap saja jarang soalnya masih di selatan Huichou itu. Ini sudah pintu keluar di sini, dekat sekali, dekat rumah ini sudah belok kanan ini sudah sekolah, sekolah anak-anak. Nah ini gerbang, gerbang masuk bangunan ini, nomor 78. di sini. Terima kasih. 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 kan lancor halal teman-teman jalan ke sini cuma lima menit nyebrang itu sudah oke jalan wis